Apa yang Bapak peparkan bahwa bencana ini ada bencana alam dan bencana non-alam. Tadi bencana alam saya sudah lihat dengan kumpit, cuma bencana non-alam mau nanti dapat ditambahkan. Apalagi sekarang banyak di luar Republik Indonesia sudah ada masuk yang namanya Omikron. Tentunya kita juga pengen dengar dari Ketua BNPB yang juga Ketua Gugus Tugas COVID-19, kira-kira langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan. Kemudian juga apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Komisi 8 tadi, saya juga salah satu anggota panjang untuk pengawatan dari BNPB. Kami sangat mendukung BNPB Pak, jadi praksi gerindra itu harga mati lah kalau orang bilang untuk BNPB. Cuma di sini Pak, saya ada melihat sesuatu yang agak janggal ya Pak ya. Biasanya ini dibikin halaman ya Pak Ketua kali ini, tidak tahu kenapa, tidak dibuat. Ya, di sini dibilang jumlah kejadian bencana bulan November 2011. Ya, ini saya tidak tahu siapa yang susun kalimatnya ini Pak ya. Kalau dibikin bencana November 2011, berarti kejadiannya di bulan November 2011. Nah, tidak dikatakan bahwa tahun 2021 sampai 2011. 2000, ya ya 2021 ya. Nah, cuma ini sampai bulan, di November saja. Kalau di November saja begini bencana, puntang panting Pak Ketua BNPB Pak. Ada ratusan nih bencana ya. Tolong itu ya, bahasa-bahasa seperti ini mohon diperbaiki. Kemudian juga, ini di halaman juga jumlah kejadian bencana berdasarkan kabupaten kota. Ini kampung halaman saya, saya lihat tak masuk nih Pak. Ya, saya kemarin ke Sibolangit, itu longsor Pak. Longsor dan itu termasuk yang sangat parah. Tapi di sini malah tidak dimasukkan. Kemudian juga, ya, ini ringan-ringan ya Pak Ketua BNPB ya, kita santai-santai saja. Hah? Berat itu ya? Dahlah. Pak Bapak Kepala BNPB, ya, ini digambar ini, kawasan potensi banjir bulan Desember 2021. Saya cuma melihat Kabupaten Ketapang, Luwu, Konawi, Mimika, Wamena. Pak, di tempat saya Pak, banjir itu macam ulang tahun Pak. Betul. Ini ada, sudah suara saya dari Medan banyak Pak, yang bermarga Pak. Tiap tahun banjir Pak. Jadi, dan banjirnya Pak, Pak Ketua, itu Desember saja dia. Ya, tebing tinggi Desember, Medan Desember, Cerdang Bedagih Desember. Jadi, kemudian lagi, saya termasuk salut lihat Bapak ya, begitu Bapak dilantik langsung sudah ketemu yang namanya Gunung Semeru. Cuma, di sini, Bapak tidak membuat sebuah batasan. Biasanya dibuat batasan, Pak. Sampai kapan masa tanggap darurat ini? Ya, itu biasa dibuat batasan. Karena kita juga lagi mempersiapkan masalah undang-undang. Begitu ya, Pak Ketua Ajo ya. Itu semuanya ada aturan mainnya. Kemudian juga, tadi Bapak menyebutkan tentang recovery. Recovery, ya, kalau rumahnya rusak ringan, rusak berat. Cuma, tadi Bapak tidak menyebutkan bagaimana kalau lahannya hilang. Kalau lahannya hilang, berarti rumahnya juga sudah hilang. Ya, ini nanti mudah-mudahan Bapak bisa menjelaskannya. Kemudian, upaya penanggulangan dan pendampingan oleh BNPB. Dengan dukungan tiga unit helikopter. Berarti kita kan mempunyai heli ya. Cuma begini, Pak Ketua BNPB. Ringan-ringan saja ya, Pak Ketua ya. Jadi, kita ini kan tiap tahun selalu terjadi kebakaran hutan. Dan yang selama ini, kita lakukan itu apa? Bom air ya, bom air. Bom air helinya disewa dulu, Pak. Mudah-mudahan ke depan, kita bisa beli. Karena saya lihat, harga beli dengan harga sewa lebih murah harga beli. Cuma masalah perawatan mungkin Bapak dari TNI mungkin lebih paham lah ya. Saya rasa itu saja, salam perkenalan dari saya kepada Bapak Ketua. Sekali lagi, Pak Ketua Komisi 8, terima kasih atas kesempatannya. Saya tutup wawilahi topik wa hidayah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Muhammad Resni dari Gerindra.